Ini Om Yuda yang rumahnya gak jauh dari rumah saya ya Om ya? Kemudian kita pertama kali komunikasi di Youtube ya Om? Youtube Youtube, jadi ceritain Om gimana ceritanya sampai ketemu channel saya Channel yang subscribernya banyak banget itu Nah ini tenda kita Kesua Arpenas 4.1 Air Second Fresh and Black Di malam hari Kita lihat ke dalam Nah yang jadi favorit adalah bagian ini ya Ayo kita masuk Nah ini kita masuk Nah ini di bedroomnya Yang Kayaknya warna hitam Ini enak banget sih buat ini Ini enak banget asli buat tidur Jadi kita gak usah bawa penutup mata ya Enak banget Siang pun sih kayaknya ini bakalan Bakalan tetep gelap Nah itulah kelebihan fitur Fresh and Black Apalagi kalau malam ya Ini bener-bener kedap cahaya kayaknya Hai guys Ketemu lagi dengan aku Aesha dan Saga Kali ini kita mau ke Rusya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Halo Halo Halo, halo. Oke guys, mungkin sampai sini dulu video dari Aesha dan Saga. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Sigit Mahardika. Ini hari ketiga atau hari terakhir kayaknya saya camping di Rancaupas. Nah, sekarang saya bakalan, bukan nge-review ya, karena sebetulnya kalau tenda di belakang saya ini, Arpenas 4.1 Air Second sudah pernah saya review, tapi waktu itu tendanya, bukan tenda saya, tenda teman saya, Om Agung waktu itu. Nah, sekarang saya berkesempatan untuk nyoba langsung tendanya, 2 malam. Nah, saya bakalan ngasih info atau ngasih using experience saya selama 2 malam ini menggunakan tenda. Tentunya nanti ada ulasan-ulasan sedikit fitur-fiturnya lagi, mudah-mudahan teman-teman nggak bosan. Oke, kita langsung ke dalam aja ya. Nah, ini setup tenda saya selama 2 malam di Rancaupas. Seperti ini. Jadi, untuk nambah space, saya nambahin tab ya, atau flyship. Ini mereknya sama, Casua juga. Warnanya saya suka sih, warna hijau, Army begini nggak cepat kotor ya. Kemudian, sebetulnya bawaan si tarp ini, tiangnya cuma 2 ini nih, yang ini sama yang sana. Jadi, saya beli lagi tiang tambahan. Seperti ini setupnya. Dan, enaknya karena dia ada tubing angin ini ya, jadi saya bisa selipkan si tiangnya di sela-sela antara tubing. Seperti itu. Jadi, ini setupnya. Setup bagian luar. Kemudian, di depan ada 2 meja. Yang satu sih, ceritanya buat masak. Masak yang satu, buat makan barengnya. Itu bagian luar. Kemudian juga, otomatis saya harus nambah terpal nih. Saya beli terpal biasa di tepang terpal ya. Biasanya saya jadiin alas, tapi kali ini saya nggak. Jadi, saya jadiin taras tambahan. Oke, kita ke dalam. Nah, ini bagian pintu. Pertama, di sini ada semacam topi. Jadi, walaupun sudah inflatable tank, tapi masih dikasih ini. Suka lihat. Masih dikasih pole dari fiber. Gitu ya. Fungsinya untuk menyangga si topi ini. Nah, topinya juga menurut saya ukurannya sangat pas ya. Ini juga berfungsi jadi untuk menahan air hujan biar nggak tambah selangsung. Apalagi saya ini tambahin tab. Oke, kita masuk ke pintu. Nah, pintunya. Ini model hook-nya seperti ini. Coba di... Kayak gini. Jadi, kalau kita mau adjust tinggal pencet. Tarik. Nah, jadi lift-nya ini bisa kenceng banget gitu ya. Biasanya kan karet doang ya. Kita nggak bisa adjust. Kalau ini masih bisa di-charge. Pintunya sendiri seperti yang sudah di-review di video review saya sebelumnya. Ini terdiri dari dua material. Ini material mesh dan material solid yang bisa dibuka. Tapi semalam, kita sih nggak sempat buka ini ya. Karena kita semalam langsung tidur. Nah, jadi ini kalau misalnya pengen kita di dalam tenda tapi bisa ngeliat keluar. Seperti itu. Kita tutup lagi. Nah, karena pintunya ini zippernya satu arah ya. Dari kanan ke kiri. Otomatis si pintu ini hanya bisa dilipat saja. Tidak bisa digunakan atau difungsikan sebagai vestibule ya. Kalau 4.2 kan dia zippernya kanan dan kiri. Jadi, kalau kita buka, kita bisa bikin vestibule dari pintunya. Kalau ini cuma bisa dilipat. Jadi, kita lipat dulu. Sip, kita masuk ke bagian. Ini sebetulnya bagian teras ya. Bagian teras yang semalam saya jadikan tempat tidur nih. Saya pakai ini. Pakai camp bed. Agak kurang pas sih nih. Dia pajang 192. Karena si teras ini bentuknya nggak lurus ya. Ada miringan begini nih. Jadi, ini agak miring juga naronya. Tapi masih cukup. Bahkan kedua meja saya juga saya masukin. Untuk mencegah. Biasanya kalau di meja kan suka banyak makanan. Jadi, untuk mencegah malam misalnya ada anjing liat atau kucing. Jadi, makanan saya masukin ke dalam biar nggak diacak-acak mereka. Itu pun masih leluasa. Ini sebetulnya terasnya. Dan di kanan dan kiri ini ada satu akses visibility. Yang kiri ini plastik. Ya, bisa dibulung atau ditutup nih. Ini dibuka. Atau ditutup di sini menggunakan velcro. Sama huk nih. Seperti gini. Kemudian sebelah kanan. Ini mesh dia. Jadi, tidak sekedar visibility. Tapi juga untuk sirkulasi udara. Ini kita buka. Kita buka. Ini juga sama bisa dibuka, bisa ditutup. Tapi, sistemnya yang ini zipper. Kalau yang tadi kan. Nah, ini zipper nih. Bisa kita tutup. Kita tutup-tutup. Yang menurut saya, ini juga dari segi desain ya. Ini kan desainnya miring ya. Miring. Menurut saya, ini adalah desain yang cukup cerdik. Mengingat, karena ini mesh. Kalau air, kalau pas hujan. Air hujan kan harusnya tembus ya. Tapi, saat kita tutup. Airnya nggak tembus. Karena dia dialirkan ke bawah sini. Dan dia nggak tembus melalui jahitan-jahitan. Luang meri jahitan yang ada. Jadi, semalam. Jua malam ini hujan. Walaupun nggak deras-deras banget. Tapi, lumayan lah. Dan tenda ini sama sekali nggak ada tetesan air masuk ke dalam. Oke, ini. Bawahnya, coba dilihatin. Ini flooringnya. Terpal. Dan saat terpasang, si flooring ini sudah tergabung dengan outernya. Jadi, ini outernya ya. Cuman, khasnya kesua. Antara outer dan flooring ini masih terpisah. Jadi, hanya digabungkan menggunakan buckle-buckle hook seperti ini. Ini terpisah ya. Terpisah ini. Bahkan sampai belakang pun ini terpisah. Ini hak buckle. Di sini. Hak buckle juga. Hook buckle juga. Kemudian, nah yang beda. Ini nggak salah. Di versi sebelumnya. Antara bedroom dan flooring teras. Itu belum menggunakan zipper. Ini yang sekarang sudah menggunakan zipper. Nah, itu menggunakan zipper sampai... Sampai sana. Ya, sampai sana. Full zipper. Dan posisi terlipat pun ini terpasang. Terintegrasi. Jadi, kita nggak perlu melepasnya. Oke, kita masuk ke fitur paling utama. Fitur paling utama adalah bedroom. Kenapa paling utama? Karena tenda ini merupakan tenda dengan versi fresh and black. Fresh and black. Kalau lihat di gambarnya ya. Fresh itu untuk siang hari. Jadi, fresh and black itu sebenarnya karena materialnya warna hitam. Jadi, kalau siang hari dia bisa menghalau sinar matahari. Sehingga sirkulasi udara, suhu udara di dalam tidak terlalu panas. Sementara untuk malam, untuk istirahat. Ini sangat kedap cahaya. Gitu. Saya semalam coba di sini. Jadi, waktu malam pertama saya tidur di luar nih. Pas yang malam kedua saya tidur di sini. Coba di sini. Memang gelap banget. Untuk saya yang terbiasa tidur, mematikan cahaya, enak banget. Enak banget. Tapi buat istri saya yang agak fobia terhadap penggelapan, dia sesek gitu ya. Jadi, dia sempat pindah tuh. Karena gelap banget. Dan kebetulan di sekitar tenda kita enggak ada lampu sorot atau sumber cahaya lain. Jadi, benar-benar gelap banget. Buat saya sih enak banget. Enak banget. Nah, sebelum masuk ke sana, di bagian sini, di bagian kanan pintu, coba agak mundur aja. Gak mundur dulu. Sudah. Sip. Di kanan pintu ini ada storage 2. Yang menurut saya, kurang banyak ya. Kurang banyak. Sebetulnya di sini masih ada space nih. Mungkin bisa ditambah 1, 2, 3. Atau di sini juga bisa nih. Karena kenyataannya, kebutuhan saya untuk menaruh barang-barang di sini tuh, 2 ini sangat kurang. Gitu. Walaupun di dalam ada, tapi di dalam, aktualnya saya enggak pakai banyak ya. Di dalam itu di kanan ada 2, di kiri ada 2. Itu juga saya enggak pakai banyak. Karena kegiatan sebelum malam itu, ya di luar gitu. Jadi, naruh kunci mobil, naruh powerbank, naruh charger, segala macam dompet. Kebanyakan di luar. Jadi, mungkin ini bisa jadi point improvement. Storage di area luar, bisa diperbanyak. Oke, kita masuk ke dalam. Ah, ini dia. Coba dari sana deh. Nah, ini saya udah di dalam bedroom. Saya sempat bikin video pas malam hari ya. Sekarang kita lihat fitur fresh and black di siang hari. Betul enggak? Di luar ini cukup lumayan terik nih. Di luar. Kita tutup. Apakah benar-benar kendap juga? Teranggap cahaya. Gimana sih? Oke. Ini lumayan gelap juga ya walaupun. Padahal siang hari dan di luar mataharinya terik. Kalau suhu udara, ya anget sih ya. Tapi enggak panas, enggak sampai gerah. Tapi anget. Mungkin kalau berdiam diri cukup lama juga ya. Panas juga. Nah, fiturnya. Seperti tadi saya bilang, ini ada dua storage. Kenapa enggak terlalu efektif saya pakai? karena saya pakai kasur tiup yang akhirnya agak menghalangi. Kemudian saya juga nampil jarang tas pakaian di sini. Jadi malah tertutup. Jadi, ini kurang efektif sih buat saya. Di luar harusnya lebih banyak lagi. Biar lebih efektif. Dan di sini, ada dua cantolang lampu ya. Kanan-kanan kiri. Kakak sini dulu, Kak. Kakak sini dulu, takut nyalangin. Kemudian ini, ini mesh nih. Ini fungsinya pasti buat ventilasi ya. Jadi di inner, ini kain inner, dan kain outer juga ada. Kemudian kain outer juga dikasih space buat udara masuk. Selain itu, ini juga ada ventilasi yang bisa dibuka begini. Digulung bagian solidnya saja. Atau dibuka full dengan mesh-meshnya. Nah, ini betul-betul ventilasi free ya. Cuman mungkin agak tricky kalau misalnya kita menghindari ada hewan masuk. Ya, nggak usah mikir action dulu ya. Misalnya ulet masuk, atau misalnya kucing masuk, ini bisa banget. Jadi, ini sih saya nggak buka-buka dari kemarin. Terus karena semalam dingin juga, saya tutup juga nih. Oke. Itu fitur di dalam. Nah. Wah, kan beda banget kan. Beda banget nih. Begitu dibuka langsung terang. Tapi ditutup, ditutup, gelap banget. Jadi, sangat efektif sih penamaan fresh and black itu ya. Tapi di dalam juga ini mulai gerah misalnya nih. Walaupun nggak segerah tenda saya yang dulu ya. Dulu itu kalau disuka wangi, kalau lagi camping, terus panas, pengennya lipat tenda. Udah males sediem di tenda karena panas banget. Oke. Kita lipat lagi. Nah, hari ini juga sangat spesial karena saya camping nggak sendirian. Jadi, kemarin saya camping janjian sama temen yang baru kali ini ketemu dan tendanya sama. Jadi, saya pengen nanya-nanya gitu ya. Apakah impresinya sama dengan saya atau gimana gitu ya. Kita samperin aja dulu. Om Yuda. Halo. Om Yuda. Sehat, Om? Siap. Om, nanya-nanya dikit belum ya, Om? Iya. Siap. Kita duduk aja apa gimana ya? Duduk aja ya? Iya, duduk aja. Oke, siap. Tidak. Bentar aja. Ini Om Yuda yang rumahnya nggak jauh dari rumah saya ya, Om ya? Kemudian kita pertama kali komunikasi di YouTube ya, Om? Di YouTube. Jadi, ceritain Om gimana ceritanya sampai ketemu channel saya. Channel yang subscribernya banyak banget itu. Ya, awal mulanya saya pingin tahu... Bentar, bentar, Om. Saya awal mulanya saya pingin tahu tentang review Tendak Wicua. Oh, emang sudah spesifik nyari merek itu ya? Iya. Oh, sudah spesifik nyari merek Kwecua. Cuman kan kalau di YouTube itu kan kebanyakan kan yang review itu kan orang luar. Oke. Luar negeri ya? Luar negeri. Terus, saya melihat di situ ada salah satu channel yang bernama Ah, Komsigit. Ya kan? Saya lihat di situ ada review Tendak Wicua itu Om. Saya lihat, saya lihat, saya perhatiin jadi beli saya Tendak Wicua ini gitu. Jadi beli Tendak Wicua ini sebetulnya gini? Sebetulnya memang sudah ngincar Kwecua. Sudah ngincar. Cuman tinggal nyari yang apa? Yang nambah yakin nambah yakin biar meyakini saya gitu Om. Dan istri biar tahu ini kan 4.1 Fresh and Black. Betul. Jadi saya pengen ngerasain juga kamar yang katanya black apa kedap kedap cahaya. Betul. Saya sih ngerasain enak banget ya. Enak, Om. Jadi benar-benar gelap gitu loh. Benar. Terutama buat orang kayak saya yang memang tidurnya suka matiin lampu. Kalau menurut Om gimana? Ya, kalau untuk saya juga sama sih Om. Sebenarnya kayak anak saya ini kan kalau ada lampu itu kan dia malah gak bisa tidur. Malah gak bisa tidur ya? Iya. Jadi dengan adanya yang apa tuh namanya tuh? Fresh and Black. Iya, Fresh and Black itu yang atasnya hitam. Jadi ya membantu juga. Jadi kita gak cukup matiin lampu tapi memang udah gelap kan gitu. Kayaknya anak juga langsung tidur pas langsung di dalam bagian ruangan kamar itu. Nah, jadi buat teman-teman juga tuh kalau misalnya pengen punya tenda yang kayak dirumah gitu ya bisa matiin lampu terus gelap karena kayak saya om saya juga sama ada lampu dikit masuk ke mata gitu ya terus mata kita kelopaknya keliatan merah gitu. Saya gak bisa tidur. Iya. Jadi kayak aku bayang-bayang. Kayak aku bayang-bayang. Betul loh. Nah, jadi buat teman-teman tuh yang kayak saya sama Om Yudha ya siap. Yang punya kebiasaan tidur matinya di apa lampunya dimatiin. Betul. Tenda Casua dengan apa seri Fresh and Black ini bisa jadi alternatif buat dibeli ya Om. Betul Om. Itu rekomen Om. Rekomen ya. Karena kue cowo dengan harga ya bisa dibilang bukannya harga murah kan gitu ya Om. Cuman kan dengan kualitas dan fitur-fitur yang ada ya itu suatu apa ya suatu nilai bagus lah buat kue cowo itu sendiri gitu. Artinya dengan harga yang segitu betul. Memang kita gak bisa bilang itu murah ya. Betul. Karena memang di atas rata-rata tapi dengan fitur dengan kualiti yang kita dapat itu worth it lah ya. Sesuai dengan nilainya lah. Betul. Saya juga ngerasa gitu. Nah kalau review atau misalnya using experience kayaknya kurang kurang complete kalau misalnya kita gak ngasih masukan nih buat si pembuat tenda nih kalau misalnya ada gak kira-kira poin yang bisa diimprove oleh si gue sendiri. Ya untuk poin sih untuk di bagian dalam ya untuk di bagian dalam itu ya saya akui ya bagus lah Om. Bagus ya. Jadi kita di dalam tenda itu benar-benar kita nyaman. 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 Cuman ada satu bagian yang menurut saya itu kurang Om. Apa tuh Om? gak banyak kita di alam bebas seperti ini Om ya di hutan lah bahasa ininya ya. kita masih agak-agak apa ya masih agak-agak ngeganjol nih di bagian-bagian tertentu seperti itu Om. Menurut Om juga gimana tuh? Kan saya juga merasakan gitu Om karena punya tenda ini karena gitu. Mungkin yang itu kali ya yang outernya sama lantai itu gak gabung ya? Iya yang di bagian tengah itu Om yang kanan-kirinya kurang gak ketutup gak ketutup itu Om. Ya mudah-mudahan dari decathlon dan kue cua bisa ada inilah bisa ada pernaikan nih. Soalnya kan biar gimana pun juga apa ya samanya kita punya tenda kita pasti ada keturangan kelebihan itu pasti ada. Dan apa namanya kalau misalnya itu di improve ya kita makin makin seneng makin seneng makin baik lagi untuk kue cua itu sendiri. Nah ini ini bukakan ya kebangan sampai belakang jadi kita di dalam udah nyaman kita kan gak tahu bangun tidur nanti disini ada apa kan kita gak tahu karena kalau kucing udah tahu jalan bisa masuk bisa masuk apalagi kita habis makan naruh sampah bekas daging disini bisa jadi dia masuk lewat itu untuk koreksi aja oke om sampai disini dulu nih videonya siap om lagi makasih om udah boleh saya tanya-tanya kemudian udah mau gabung sama saya om campingnya om saya jadi ada teman saya juga terima kasih juga sama om udah dapet pengalaman banyak lah ilmu dari om si git ini ya kita cuman sharing om sebetulnya kalau ngomongin skill camping waduh saya belum siap belum apa apa om tapi siapa-siapalah tapi om si git udah ada nilai sembilan lah buat dia jadi dia udah lebih tahu pengetahuannya malu om sama yang udah senior demikian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa klik like, komen, share and subscribe buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa bel notifitasnya diaktifkan oke sampai sini dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh